Pemudik yang hendak menuju Pulau Madura memprotes aturan Syah Bandar Pelabuhan Jangkar-Situ Bondo yang membatasi penumpang di kapal feri. Syah Bandar sebelumnya mengharuskan pemudik bersepeda motor berlayar dengan kapal feri terpisah dari kendaraannya yang diangkut dengan kapal motor. Para pemudik yang hendak menuju Pulau Raas Madura ini melayangkan protes kepada petugas Pelabuhan Jangkar-Situ Bondo Rabu Siang. Mereka menolak aturan Syah Bandar yang melarang pemudik bersepeda motor naik ke kapal feri dan mengalihkannya ke kapal kayu. Zainal Ali Mustafa melaporkan, selain membatasi jumlah penumpang bersepeda motor, Syah Bandar pun melarang sepeda motor diangkut oleh kapal feri dan harus diangkut dengan kapal kayu. Sementara pemilik diharuskan berlayar dengan kapal feri terpisah dari kendaraannya. Kebijakan ini ditolak pemudik dengan alasan biaya pengiriman sepeda motor dengan kapal kayu lebih mahal dari ongkos kapal feri. Pemudik akhirnya memilih bertahan di pelabuhan, menunggu keberangkatan kapal feri berikutnya pada hari Jumat mendatang. Terima kasih telah menonton!